Belak-belakan ogah rancang gaun pengantin Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan ungkap sosok ini masih utang busana pernikahan. Ayu Ting Ting dikabarkan akan segera melepas status jandanya. Sang biduan saat ini tengah dekat dengan seorang buda anak satu. Pria itu bernama Adit Jayusman yang merupakan anak dari pejabat bank swasta dan pengusaha. Sebelumnya, Ayu Ting Ting sempat dikabarkan dekat dengan Ivan Gunawan. Ivan Gunawan merupakan salah satu desainer ternama Tanah Air. Jika keduanya menikah, Ivan Gunawan enggan merancang baju pernikahan Ayu Ting Ting. Melansir grid.iadi, kayanya enggak deh, kan banyak desainer Indonesia. Ucap Ivan Gunawan saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Kamis, 15.10. Bahkan, Ivan Gunawan mengatakan jika dirinya enggan untuk menawarkan diri sebagai desainer baju pernikahan Ayu dengan Adit. Enggak, saya juga enggak nawarin diri, ujar Ivan Gunawan. Ivan Gunawan tak menjelaskan alasannya tidak mau membuatkan gaun untuk acara sakral sahabatnya itu. Dalam kesempatan lain, Ivan Gunawan mengatakan bahwa seseorang masih berhutang gaun pengantin kepadanya. Ivan menyebut, gaun pengantin garapannya tersebut sudah selesai tahun lalu namun tak kunjung di Lunasi. Dalam program acara Deddy Skorner Trans TV Sabtu, 17.10, Ivan Gunawan menyebut jika orang tersebut masih belum membayar utangnya. Kalau ngomongin utang, aku mau ngomong nih, ada yang masih utang baju, udah mau setahun tapi belum bayar, tutur Ivan Gunawan. Desainer yang akrab di Sapa Igun itu menegaskan, mempelai tersebut sempat akan melangsungkan pernikahannya. Halo saibuat anda calon mempelai yang kemarin sempat mau menikah dan belum transfer, lumayan saibuat gajian, beber Ivan Gunawan. Emang siapa? Tanya Wika saling. Jangan sebut nama, nanti makin ga pengen bayar, simbir Ivan Gunawan. Sampai jumpa.